Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Luar biasa, putra ber KTP Indonesia gegarkan sepak bola Inggris tadi malam, bisa bikin semuanya kaget dan bangga Ya putra ber KTP Indonesia itu adalah Mas Tio, bernama lengkap Elkan Tio Bagot Dia sukses bantu timnya Ipswich Town kalahkan tim kasta teratas Liga Inggris yaitu Wolverhampton Pada laga ini, Elkan Bagot dipercaya tampil full selama 90 menit Meski Ipswich Town kebobolan 2 gol, back tim Nas Indonesia itu tampil cukup solid dengan beberapa kali melakukan block serta celah rencet Namun Elkan sempat mendapat kartu kuning pada menit ke-88 setelah menjatuhkan pemain Wolverhampton yang coba menusup dari sisi lapangan Kemenangan atas Wolverhampton mengantar Ipswich Town melenggang ke-16 besar cara baukap Luar biasa emang, komplotan lokal Pratt bisa menangis kejang dan menderita melihat video ini Apalagi Akmal Bung Towel dan jajaran yang suka mengkritik STY Bisa gemparkan dunia Indra Syafri marah besar sampai ngomong gini jelang tim Nas Indonesia U24 vs Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2023 Bisa bikin semuanya kaget dan shock berat Pelatih tim Nas U24 Indonesia Indra Syafri cukup kecewa dengan permainan anak asuhnya Namun kesalahan kembali muncul yang membuat timnya harus tumbang di laga ini Set piece kebobolan koreksi penting jangan pernah takut di koreksi Jangan pernah takut disalahkan orang Jangan pernah takut di kritik oleh orang Karena itu yang membuat kita besar kata Indra Syafri Apalagi mereka sudah mempersiapkan laga ini dengan maksimal meski akhirnya harus kalah Malu kalau misalnya kalau kita dipermalukan orang Hasil bisa saja kita kalah dari gol Tetapi tadi kalian bermain sesuai tidak dengan yang kita prediksi Sesuai dengan apa yang kita lakukan Pungkasnya Semoga tim Nas sadar Tepuk tangan meriah apresiasi untuk Persis Solo Akhirnya sadar dan lepaskan Sananta ke Timnas Indonesia Karena Erik Thohir kah? Persis Solo percaya dengan komitmen Ketua Umum PSSI Erik Thohir Usai melepas Ramadan Sananta ke Timnas U24 Indonesia Kami mengapresiasi keputusan Ketua Umum PSSI Erik Thohir Yang berkomitmen untuk memperbaiki jadwal Liga Agar tidak berbenturan dengan jadwal Timnas Di kemudian hari bunyi pernyataan Persis Persis juga sudah berkoordinasi bahwa Sananta akan langsung bergabung bersama tim Setelah selesai menunaikan tugas kenegaraan bersama Timnas Ujar Persis Kedepannya jadwal Liga 1 harus bisa menyesuaikan dengan agenda Timnasional Karena bagi Persis keputusan ini bisa menjadi jalan tengah untuk kepentingan bersama Sehingga tujuan kompetisi agar PSSI mendapatkan bermain berkualitas Bisa sejalan dengan visi misi para anggota Tutur Persis Bernilai 52 miliar pemain Liga Champions ini Target naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya Program naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia masih terus berlanjut Target berikutnya adalah pemain keturunan Belanda ini Meski telah banyak pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi bukan berarti program ini berhenti PSSI terus melobi beberapa pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia Satu pemain keturunan kembali dirumorkan akan menjadi sosok naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia Dia adalah Kevin Dix Melansir dari akun Instagram at blitznews underscore football Kevin Dix belakangan ini Santer dirumorkan menjadi proyek naturalisasi berikutnya Pemain yang saat ini berkiprah di Liga Klub Denmark Football Klub Copenhagen Santer dikaitkan dengan sepak bola Indonesia Dia menjadi sorotan usai tampil di Liga Champions 2023 hingga 2024 Nilai pasarnya mencapai 52 miliar Kalau jadi dinaturalisasi pemain ini akan menjadi pemain termahal di Timnas Indonesia Kabar baik datang dari Jerman Timnas Indonesia U17 siap uji coba dengan klub setempat Tim U17 Indonesia asuhan Bima Sakti mengagendakan satu laga uji coba perdana mereka Arkan kakak dan kawan-kawan akan melawan klub divisi kedua Jerman Rabu hari ini Rencananya kami akan melawan TSV Merbus U17 Kata Bima Sakti Bima pun sudah mempersiapkan tim dengan baik jelang laga uji coba perdana mereka nanti Kami selama satu minggu lebih disini sudah rutin latihan Minggu kemarin lebih banyak di memperkuat pertahanan Awal minggu ini latihan penyelesaian akhir Ungkap Bima usai latihan Pelatih jebolan tim Primavera itu juga mengatakan Saat ini para pemain dalam kondisi fisik yang bagus Saya senang anak-anak bisa beradaptasi cepat dengan lingkungan disini Terutama dinginnya udara dan cuaca di Jerman Tuturnya Ada pun kata Bima tujuan dari uji coba nanti adalah melihat sejauh mana anak-anak asuhnya berkembang Dan bisa belajar sepak bola modern dari Jerman Tujuan lain adalah mengevaluasi tim selama kami latihan di Jerman Dari situ kami bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan kami Serta kelebihan yang harus dipertahanakan dan bahkan diperkuat lagi Tutupnya